assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo sobat kecomani ya salam satu hobi jumpa lagi di channel saya garis keco buat teman-teman yang mungkin burungnya di rumah ya kondisi mabung seperti burung saya ini ya ini rontok semua dari kepala rontok, sayap rontok, ekor rontok ya jadi ini mabung hampir mabung total ya ini masih proses mabung lah ini saya mau memberikan tips perawatan burung saat mabung ya supaya mabungnya itu gak gagal mabung ya jadi supaya mabungnya itu lancar ya jadi ada beberapa hal yang teman-teman harus hindari ya, karena kalau tidak dihindari nanti ujung-ujungnya gagal mabung teman-teman buat teman-teman yang belum subscribe ya subscribe dulu channel saya supaya tidak ketinggalan video-video dari saya yang sudah subscribe saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya oke, check it out langsung aja kita simak ya cara perawatan burung yang sedang mabung check it out oke, untuk perawatan burung mabung yang pertama dari segi makanan ya untuk burung mabung supaya tumbuhnya itu cepat ya dan tumbuhnya bagus itu membutuhkan protein ya protein yang banyak ya teman-teman protein itu bisa didapat yang pertama dari ini ya 4 ya teman-teman sebisa mungkin dikasih 4 yang bagus ya agak mahal sedikit gak apa-apa yang penting bagus teman-teman yang pertama protein yang harus kita berikan yang berasal dari 4 ya teman-teman kemudian ada yang sering banyak yang bilang ya kalau mabung itu di jor ekstra fodingnya ya atau ulernya kalau enggak kerotonya ya itu sebenarnya tergantung burungnya ya burungnya itu mau dimabungkan atau sudah posisi mabung ya kalau mau dimabungkan bulu tua pengen dimabungkan emang di jor ulet ya ulet kandang jangkrik itu di jor agak banyak tapi kalau sudah posisi posisi mabung ya ini untuk perawatan mabungnya biar cepat ya kita jangan di jor ekstra fodingnya ya seperti ulet seperti ini itu juga secukupnya aja ya jadi ini perawatan burung yang sudah mabung ya jadi bukan memabungkan burung ya gitu jadi kasih ulet itu seperlunya ekstra foding itu seperlunya secukupnya maksud saya ya secukupnya enggak usah berlebihan ya tapi tetap harus dikasih untuk ekstra fodingnya kalau terlalu banyak ekstra fodingnya nanti malah mabungnya itu enggak selesai-selesai ya jadi harus diingat ini perawatan burung mabung bukan memaksa memabungkan burung yang burungnya sudah tua kok enggak mabung-mabung bukan ya ini perawatan burung mabung berikutnya ini ya ini yang cukup penting kroto karena kroto ini proteinnya banyak banget jadi harus dikasih kroto posisi mabung ya jadi biar tumbuh bulunya itu bagus teman-teman kasihlah kroto itu bisa seminggu tiga kali kalau enggak dua kali ya teman-teman kalau tiap hari gimana bang tiap hari juga boleh ya tapi porsinya itu jangan terlalu banyak ya secendok teh aja ya teman-teman nah kasih yang posisi masih segeri seperti ini ya kita kasihkan teman-teman jadi protein yang bagus itu untuk mempercepat burung mabung selesai mabung ya kemudian untuk biar bulunya itu tumbuhnya itu bagus teman-teman biar rapi ya nah seperti ini nah untuk segi makanannya ini ya cukup ya oh iya satu lagi jangkrik ya kalau burung besar silahkan dikasih jangkrik karena ini burung kecil enggak begitu suka jangkrik ya kalau burung besar silahkan dikasih jangkrik pagi 2 sore 2 itu juga sudah cukup teman-teman oke lanjut ke perawatan berikutnya ya check it out yang satu ini sangat-sangat dihindari ya ini saya sudah pernah membuktikan ya bahwa ini emang benar-benar harus dihindari ya ini sebagai contoh aja ini burung lain ya bukan burung yang mabung ya jadi untuk yang kedua ini yang harus dihindari yaitu penjemuran teman-teman jadi posisi burung masih mabung posisi yang merontokin bulu itu jangan sekali-kali dijemur di sinar matahari secara langsung seperti ini ya ini contoh aja jangan dijemur seperti ini ya karena yang mengakibatkan gagal mabung itu yang paling besar itu penyebabnya itu penjemuran burung posisi mabung soalnya kan bulu yang baru tumbuh ya baru muncul itu itu kan masih rawan masih burungnya masih burungnya bulunya kan masih muda banget ya saat bulunya masih muda banget itu kena sinar matai secara langsung itu jadi ini jadi lunak teman-teman jadi gampang rontok teman-teman nah itu yang menyebabkan gagal mabung pada burung saat mabung ya jadi bulunya jadi gak rapi bulunya jadi nyerit-nyerit nah itu diakibatkan karena sering dijemur saat posisi burung masih mabung ya jadi ini harus dihindari check it out berikutnya berikutnya ini juga harus dihindari ya ini juga bukan burung yang sedang mabung ya ini sebagai contoh aja jangan lakukan pemandian seperti ini saat posisi burung sedang mabung ya ini hampir mirip dengan penjemuran ya sangat berpengaruh dengan bulu yang masih muda kalau terkena air ya sekali lagi burung yang eh burung bulu bulu yang masih muda itu kalau terkena air itu kan nanti kayak apa ya kayak nyatu gitu ya itu nanti tumbuhnya itu bikin nyerit teman-teman jadi dihindari pemandian burung saat burung masih mabung ya jadi gak usah dimandikan gak usah dijemur cukup ditaruh di tempat yang tenang ya supaya dia fokus pertumbuhan bulunya ya menumbuhkan bulunya ya oke check it out selanjutnya berikutnya ya ini juga gak kalah penting ya supaya burungnya itu tenang ya tenang fokus penumbuhan bulu yaitu burung itu harus di kerodong ya jadi posisi burung brodol atau mabung itu sebaiknya burung di kerodong cuman ya ini ada yang sering salah kaprah ya salah kaprah maksudnya ya kadang yang burung sedang mabung itu teman-teman itu sering kerodongnya itu full ya bahkan berhari-hari itu gak dibuka ya itu salah ya karena di dalam kotorannya itu kan mengandung zat oksidan ya itu sangat berbahaya untuk burung nanti takutnya itu bikin kehabisan nafas ya jadi walaupun posisi mabung emang intensitas kerodongnya itu lebih banyak ya tapi tetap harus dibuka di angin-anginkan ya satu jam atau gak dua jam ya atau saat sore hari itu dibuka di angin-anginkan dulu biar dia menghirup udara segar ya jadi jangan full di kerodong teman-teman oke setelah di kerodong itu letakkan di tempat tenang ya teman-teman jadi kalau burung mabung itu jangan dipaksakan untuk bunyi ya sebaiknya malah gak bunyi dulu ya jangan dipaksakan untuk bunyi biar dia itu fokus tenang ya tenang biar pertumbuhan bulunya itu lancar jadi jangan dipaksa untuk bunyi ya lebih baik diem aja biar fokus menumbuhkan bulunya teman-teman caranya dengan ditempatkan di tempat tenang seperti ini ya posisi burung di kerodong oke teman-teman itu tadi ya tips perawatan burung mabung dari saya ya untuk hal-hal yang harus dihindari itu sebaiknya benar-benar teman-teman hindari ya karena kenapa karena sekali gagal mabung ya gagal mabung itu gak tumbuh bulu kemudian bulu nyerit nah sekali hal itu terjadi ya nanti untuk merapikan burunya lagi itu menunggu musim mabung berikutnya lah padahal musim mabung berikutnya itu kan masih lama ya dan itu diobatin dipakai vitamin apapun sudah gak bisa teman-teman harus nunggu musim mabung berikutnya padahal musim mabung walalah masih lama ya jadi harus benar-benar diperhatikan saat burung posisi mabung ya oke mungkin segitu dulu untuk tips dari saya bye-bye salam satu bi-chau